Deniz Adiswara gelisah melihat tayangan televisi yang tidak kreatif. Dia pun mendirikan sekolah online. Deniz ingin berbagi ilmu tentang pembuatan konten kreatif dengan konten kreator di beberapa daerah secara gratis. Sarah Wijayanto yang biasa mendapat peran sebagai paranormal, kali ini bernafas lega. Mimpinya terkabul setelah dia mendapat peran sebagai dokter di film baru yang tetap bergenre horror. Demi menyempurnakan aktingnya, Sarah menonton film The Exorcism of Emily Rose yang diperankan Laura Lini. Usia 49 tahun, seolah tak mampu melunturkan kecantikan seorang Sofiala Chuba. Menjelang usia setengah abad, Sofiala Chuba masih terlihat cantik dan awet muda. Apa rahasianya? Mandi kembang sekali seminggu. Ya, nggak tahu. Wah, bisa saja ya. Jawaban itu tentu saja bercanda loh. Tapi beneran loh, wajah masih seperti muda dulu. Mungkin karena tuntutan kerjaan ya, gitu. Saya nggak pernah berhenti kerja dari udah 32 tahun. Jadi ya mau nggak mau ya saya harus, ya gimana ya, jaga semuanya. Mungkin kalau saya jadi, mungkin saya menikah dan lebih konsen ke anak. Kalau tidak kerja, mungkin bentuknya nggak akan kayak gini juga. Ini kan tuntutan kerjaan. Ada yang lucu nih, pemirsa. Ternyata, Sofiala suka pakai baju milik Manuela Villareal, anak bungsunya. Dan ternyata, Sofiala masih terlihat pantas menangkaan baju milik si bungsu. Nyolong, nyolong bukan tukaran. Saya nyolong, dia nggak rela sebenernya. Pinjem tapi dia nggak tahu. Dia baru tanya waktu di Instagram. Tapi meskipun Sofiala suka pakai baju anaknya, itu hanya buat main-main saja loh. Bukan karena Sofiala ingin tampil seperti si bungsu yang masih remaja. Nggak lah, nggak lah, nggak lah, nggak lah. Saya tetap merasa sebagai umur saya. Sofiala bahagia dengan dua orang putri fabulousnya. Dan mereka terlihat seperti teman-teman permainan ya pemirsa. Pemirsa, buah bibir mempunyai cerita seru nih di balik pembuatan film Bilan 1991. Katanya, Vanessa Preselia, pemeran Milea yang sering dibuat menangis sepanjang suiting film ini. Lebih baper dalam arti sedih banget sih. Karena waktu aku baca skripnya aja dari hari pertama reading, aku nangis banget. Iya, pas udah selesai mau baca skrip gitu, di belakangnya kan udah mau selesai gitu kan. Itu aku nangis sampai kayak nggak bisa baca lagi gitu. Nafasnya tuh udah di sini tau kan rasanya. Vanessa sangat menghayati karakter Milea. Bahkan Vanessa sempat tak mau ngobrol lagi dengan Iqbal. Kenapa ya? Kalau di 90 tuh sepertinya kelihatannya Milea dan Dilan ini bahagia sekali gitu. Kalau di sini lebih ngasih lihat latar belakang, cerita belakang dari Dilan Milea ini tuh apa aja sih gitu. Mereka berantemnya karena apa gitu. Jadi aku juga sama Iqbal punya, kalau di 90 kita kemistrinya bagus banget gitu. Yang emang harus bersama, terus bersama, ngasih lihat kalau kita Dilan dan Milea ini saling cinta. Kalau di sini, aku harus masukin karakter yang Milea ada sebelnya sama Dilan. Vanessa sempat kelan, karena lebih dari seminggu dia harus lakukan adegan menangis tanpa henti. Untuk ngebangun emosinya sih. Karena pada saat syuting, dua minggu itu berturut-turut scene-nya di rumah Milea, ngambilnya adegan yang nangis terus. Dan itu butuh proses sih untuk memanggil, untuk merecall emosinya yang kayak... Kan kalau syuting itu nggak in order kan, maksudnya scene-nya kan nggak berurutan kan. Jadi loncat scene, jumping scene ini itu bisa aja diambilnya yang seneng dulu. Terus tiba-tiba next scene-nya harus nangis banget gitu. Selain syuting di Lilan 1991, Vanessa mulai sibuk leliling kota untuk promo filmnya. Lalu bagaimana nih dengan kuliahnya? Kemarin sebenarnya aku short course doang, dan banyak orang yang nggak tahu kalau itu cuma short course. Jadi taunya aku kuliah, padahal nggak, cuma ngambil short course tiga bulan doang. Kursus yang ditempuh Vanessa adalah kursus yang mengeksplore diri, seperti belajar presentasi, manajemen, dan sebagainya. English for Academy Proposals Agency. Jadi kayak sebelum aku nggak mau ambil yang ribet-ribet juga, orang cuma niatnya mau get away doang gitu kan. Jadi itu kayak sebelum kuliah biasanya tuh ngambil itu. Terus pelajarannya tuh kayak presentasi terus setiap hari gitu. Sukses deh buat Vanessa. Kalau acting itu udah mendarah daging sih buat aku. Aku udah ngelakuin acting dari umur 9 tahun, jadi aku ngerasa aku akan beracting selama-lamanya yang aku bisa gitu, semampunya aku. Karena dunia acting itu kan luas banget. BYischerJU på Hahaha. Bikin sayur. Bikin sayur. Bikin sayur. Bangal. Bikin sayur juga sama. Bau pah- emphasizing. Bikin sayur kursus yang komen juga. Bikin sayur. Lontanya keurutus yang uncertainty the difference disini.